Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini saya buatin video lanjutan kemarin ya Ini yang bloknya yang sering ngegym gitu ya Untuk masalah solusi ngegym Saya udah buatin video di sebelumnya ya Sekarang saya bikinin video Tentang masalah baretnya ini Di reking Ya ini bloknya masih yang sama ya teman-teman Ini blok dikasih konsumen saya YP2 copotan Ini dikasihin karena bloknya ngegym 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 dan ngegym terus Bloknya juga jadi ada baret tuh Seperti kita tau ya teman-teman Harga blok reking mahal kan Apalagi untuk seri Y YP copotan kayak gini mahal ini blok Mahal ini Untuk yang OS 0 nya aja Kalau standar copotan harganya bisa 3 jutaan Beda ya dengan seri YP4 Ya sekarang kita langsung ya teman-teman Saya gak akan bahas tentang yang putih-putih ini ya Udah dibahas ya Ini teman-teman bisa lihat ya Tuh area baretnya tuh Baret baret Ini baret teman-teman baret halus Yang paling parah disini Ini baretnya kerasa banget Di tangan tuh kerasa ngegerenjel Kalau disini gak ada disini Di bagian di atas Biasa aja Cuman baret kayak kaca aja Baret halus aja Nah kalau kayak gini apa-apakah perlu di quarter Kalau teman-teman punya duit Punya dana Silahkan aja quarter Naikin pistonnya Cuman kalau buat saya pribadi ya Karena saya tahu Nyari duit susah Bloknya mahal Jadi saya Jarang untuk melakukan quarter Kalau keadaan bloknya Udah seperti ini Ini tip ya Dari saya ya Mungkin akan berbeda Dengan beberapa mekanik-mekanik lain Cuman kalau saya pribadi Saya selalu menggunakan Teknik seperti ini ya Mau di motor harian Atau motor Bahkan buat race juga Buat balap gitu Buat liaran gitu Saya selalu pakai Teman-teman Kalau ngelihat Liner Blok baret Gak usah lihat yang area bawah Kalau keadaan blok air wrecking baret ya Ini kan baretnya kan di bawah nih Ini di bawah ya baret ya Ini gak usah terlalu dipikirin Kalau baret di bawah Dia gak akan Maksudnya Di performa Di tenaga Dia gak akan hilangnya Gak akan terlalu jauh Bahkan bisa dibilang Gak terlalu kerasa Yang harus warning Yang harus fokus Teman-teman Kalau liat Liner baret Liat di atas exhaustnya Perhatiin di atas exhaust Ini kan di atas exhaust nih Emang ini ada Cuman ini gak dalam Cuman hanya kaca doang Ini mah Baratnya Ya halus ini mah Mikro ini mah Yang di atas Gak separah Yang disini Kalau disini Di tangan kerasa banget Ngerenjal Kalau disini gak Cuman noda aja ini mah Flag aja ini Kalau untuk hal Seperti ini Buat saya pribadi Saya gak pernah Ngelakuin quarter Saya cukup Banti piston Bersihkan Sisa-sisa Piston yang Ketinggalnya Efek nge-gymnya Udah beres Perbedaannya Perbedaannya ya Teman-teman Yang harus teman-teman Tahu Baret disini Pokoknya Ngitungnya gini nih Baret di bawah exhaust Ini di bawah lubang dasar exhaust Baret dari exhaust ke sini Ke bawah Dia gak akan kemana-mana Kompresi gak akan Nari kemana-mana Ya kalau teman-teman Termasalahin ini Lubang pada baret ya Di bawah exhaust Ya gak usah pada baret deh Ini dua tak mah Tuh Liat Ini aja pada Pada bolong begini Gitu kan Bahkan kalau di Balap mah ya Teman-teman Pistonnya juga pada Buntung Seher pada baret Contoh nih Ini seher Nih Liat ya Seher Di cutting Pada baret kan tuh Seher Ini saya pake ini Ini motor harian Tuh Dan ini Dipake Normal motor Wajar-wajar aja Maksudnya Enak-enak aja Gak terlalu masalah Lain hal ya Teman-teman Kalau teman-teman Ngalamin baretnya Di atas exhaust Nah Kalau disini Ini bermasalah Kalau teman-teman Liat Liner Baret dalam Atau ngegelombang Begitu Exhaus ke atas Kompresi Hilang Kompresi sekunder Akan hilang Power akan drop Beda dengan yang di bawah Kalau yang di bawah Gak terlalu Gak terlalu Kerasa banget Soalnya Gak akan Gak akan lari kemana-mana Kalau yang di bawah Malah dengan adanya Baret-baret kayak gini Si Oli malah jadi ketinggal Bahkan saya pribadi Saya bikin blok Liner overboss Saya bikin baret itu Di linernya Teman-teman bisa lihat tuh Di gambarnya ini Sengaja Saya bikin baret itu linernya Dan blok itu Masih dipakai Sama kawan saya Sama konsumen saya Dan masih nyaman-nyaman aja Masih enak-enak aja Bahkan dengan baret itu Saya buat sengaja Biar bisa Ngejebak Oli ya Ngejebak Pelumasan Oke segitu ya Teman-teman ya Tip singkat dari saya Ya itu mah Kembali ke Hitungan masing-masing ya Teman-teman Ini mah cara saya Saya kalau ngadepin blok Blok baret Atau gimana Saya perhatiin dulu Ini liner baretnya dimana Karena saya tahu Blok air wrecking mahal Jangan cuma gara-gara Baret halus Baret kaca Yang posisinya ada di bawah Saya harus porter Itu kalau di harga online ya bro OS 0 sama OS 25 Itu harganya bisa 2 juta Jadi sayang kan Saya harus porter blok Kalau masih bisa dimanfaatkan Masih bisa dibuat maksimal Ya kenapa gak dibuat maksimal Jadi gak perlu kita harus Buru-buru langsung porter Cuman kalau teman-teman Berbeda dengan saya Ya silahkan aja Kalau teman-teman Kalau baret itu kan Motor jadi jelek Motor jadi berisik Motor jadi gak enak Motor performa jadi drop Ya silahkan aja porter Ini mah cara saya Saya gak pernah maksa ya Teman-teman untuk pakai Tip dan trik dari saya Oke terima kasih Atas waktunya ya Terima kasih Terima kasih Terima kasih